Terima kasih. Terima kasih. Rekomendasi yang dilakukan oleh Harry itu adalah bohong dan tidak terdaftar. Hal ini disampaikan oleh Direskrimum Polda Sumut, Kombes Sumariono. Pasca mengetahui hal tersebut, Sumariono mengatakan korban sempat meminta Harry mengembalikan uang tersebut tetapi ditolak. Kini, Harry pun telah ditetapkan menjadi tersangka penipuan dan penggelapan. Penetapan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 25 September tahun 2023 lalu lewat serangkaian penyidikan oleh penyidik. Kendati demikian, Harry belum dipenjara dan hanya sebatas penetapan tersangka saja. Sebagai informasi, Harry Siregar merupakan paman dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Mengetahui pamannya menjadi tersangka penipuan, Bobi pun menegaskan agar proses hukum tetap ditegakkan. Tanggapannya hukum harus dijalani dan ikuti aturan hukum yang berlaku. Ucapnya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023 dilansir Tribun Medan. Lebih lanjut, Bobi mengungkapkan tidak akan menjauhi pamannya tersebut meski terjerat kasus hukum. Selain itu, Bobi membeberkan komunikasi terakhir dengan Harry sebelum terjerat hukum. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!